Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan lontobi channel nge telur di suasana pagi hari ini yang sejuk wah diantara perbukitan dan pohon-pohon ini tempatnya enak sejuk jauh dari hirupiku kota macet kita coba cek ombak ke wilayah yang cukup jauh dari kota Malang yaitu di wilayah Malang Selatan enak tempat yuk sejuk masih di pedesaan di Bantur ini dirumai peternak kenari seri F atau bisa dibilang seri FCS f1 f2 dan AF kita nanti akan coba tanya-tanya yuk ini tak sepilkan rumahnya beliau ini siapa nanti ditunggu yuk kita show-an ke orang ini Oke jangan kemana-mana hapsuh ini unik ya udah belum masuk yuk tak kasih tahu nih kandang ini agar ram biar nanti buruk aman lain nanti bisa kita bahasin yuk kita kita bahas ini kenapa ikut kayak gini Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah baik ini pertama enak saya tanyakan masanya ini kok sampai dibuatnya mengantisipasi burung kalau lepas biar nggak jadi nggak bisa kabur keluar gitu ya ya kecil-kecil-kecil gini saya lihat ys sama YSR ini ysr sebelah itu YSR ini TKM belum perkenalan dulu ini tadi payo Oh ya ya diperkenalkan dulu namanya dengan siapa alamat ini tanpun tiba Oh nama nama saya hafi kalau apa ya terusannya biasa nih di Facebook YouTube hafi kenari pilih gampingan Wonokerto Bantur Malang Selatan oke jadi kita eh ya tekan 2003-2003 yang satunya F3 ini pertama masuk kesan saya enak nyaman enggak bau kotoran lagi aku respect suka sama peternak yang menerapkan kebersihan terutamanya dikandangin dengan ibadah ya ya enak nyaman Alhamdulillah ring hafi mengenai kandang sebelah itu kalau mau berkembang terus ditambai burung biasanya itu itu baunya enggak enak terus burung banyak yang sakit ya terus tindak ke sini buat yang baru yang lebih luas dan hawanya Alhamdulillah bagus enak karena ada penyesuaian apa itu hawa di dalam ruangan ini mulai dari petina dunia monggo mulai dari air itu air padir Hai ini buruk-buruknya alhamdulillah tapi Alhamdulillah masih produk Alhamdulillah ini masih ada ini Bu ya tadi malam dipindahin itu hampir satu tahun setengah usianya Iya masih produk terus Alhamdulillah ini juga termasuk perawatan dengan bagus Alhamdulillah ada kadang nggak sampai satu tahun sudah nggak mau produksi cuman saling nah iya itu iya itu iya saja bisa diceritakan rahasia ngapain Hai...... d Nevertheless jadi mulai mamp ह sampai seri apa bagus enaka F3 cuma sekarang yang produknya cuma F1 AF kandang enak bersih ya jadi jangan dikira kandangnya memang begitu bagus ini sumpah tidak bagus juga bersih nyaman rasa lagi masuk oleh dari awal enak nyaman kalau masalah perawatan kalau ganti pakan minuman itu saya dua hari sekali kalau buat minuman dicek tiap hari kalau untuk bersih-bersih dua hari sekali Iya untuk bersih-bersih terus kalau untuk penjemuran saya biasanya tiap hari pagi paling satu jam dua jam udah dimasukin lagi Iya tergantung cuaca panas kalau panasnya agak terlalu panas biasanya satu jam cuma itu perawatannya makanan juga biasa biasa masalah pakan pakai apa ya sama saran itu campur iya itu nah iya iya biji sawi terus apa yang merah ini maut maut terus kenaris itunya ini cuma itu nggak ada yang istimewa salah biasa aja yang normal itu seri AF sama F1-an pejantan terus ada yang F2 nah ini F2 terus sebelahnya yang itu YSL itu YSL ini masalah eh tenangnya ya untuk nyetak kautan ini dengan nyetak seri apa aja mulai mulai dari seri AF AFS F1 F2 kadang-kadang ketiga tergantung apa itu betinanya nah kadang-kadang kan ada yang lagi mabung gitu-itu kalau lagi ada bisa sempat juga bisa nah ini coba cukup ini pautan ini pautan AF sama F1 yang ring merah itu F1 ring merah F1 ring hijau AF AF sama AFS itu ring hijau yang berbeda beda 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 yang bedakan hijau sama merah merah sama tanya untuk masalah sistem perkawinan Oh ya ini ditempatnya sammen gimana kalau sammen eh saya ngawinkan kalau saya ngawinkan biasanya saya sistem cabut kalau saya sistem cabut itu kadang-kadang kalau dilihat itu itu ngawin dua kali udah dicabut langsung diambil Iya jadi otomatis nunggu nunggu kalau enggak ditungguan biasanya kalau burunya yang jantan itu fit itu terusan biasanya kalau ditungguin kan bisa tahu ngawinnya berapa kali biasanya saya dua kali udah dicabut karena kalau kebanyakan ngawin ini biasanya burunya kurang sehat ya kecapean yang jantan bisa-bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saya pesari jenengan sampai pindah nih kalau seri AF mulai harga 200 kadang-kadang nyampe 550-600 paling tinggi AF-AFS itu tergantung tergantung kualitasi burung kadang-kadang kan ada yang yang silangan F4 sama F1 itu biasanya lakunya yang biasa loh 500-550 kadang-kadang ada yang 600 hampir saya satulah tergantung itu kadang-kadang walaupun F1 pautan itu ada yang 600 punya saya ya tapi yang biasa itu ya 800-an lah iya tergantung sisi manuk burung dia postur gitu harganya tergantung itu kualitas burung itu menentukan rata ya Pak ya betul-betul-betul katakan orang keping ini mas aku boleh ngomong semua prik kegung murah hahaha suhu ternak sendiri lah lah ya itu itu oke loh kalau tadi nanti jangan lupa misalnya sampai mau pesan cek WA-nya saja WA-nya tak taruh di mojok bawah nanti oke 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 ini ditandangnya Pak Hapi untuk lebih jelasin ringnya apa ya Pak tadi ring yang pertama itu ring Abdullah itu kalau nggak salah 100 100 100 biji terus setelah itu ganti ring Havi yang baru yang baru Havi Malang atas namanya dengan sendiri ya nama saya hafi Malang Iya Iya ya ha itu loh untuk sementara liputan ini di tempat ini apa ini ya nanti kalau pautan buahnya kita sambangi lagi yo silaturahmi biar ini aku kita harus beri lagi dari kandang eh api ngopi ngopi warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati